Intro Jalan pelatikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan Sandiaga Odo Sedang mendatang pegawai balai kota menyambut ya dengan membersihkan sejumlah sudut kantor balai kota Sejumlah staf dan karyawan balai kota membersihkan halaman gedung bagian dalam balai kota hingga kantor gubernur Beberapa bagian tembok yang kotor maupun yang rusak juga diperbaiki Seluruh gedung balai kota juga dicat ulang agar terlihat bersih dan rapi Hari ini merupakan hari terakhir gubernur Jarod Saiful Hidayat berkantor di balai kota Pempersaanis Baswedan Sandiaga Odo akan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pada 16 Oktober mendatang Pemprov DKI mulai melakukan perbaikan ringan di beberapa area balai kota Termasuk ruang gubernur dan untuk mengetahui persiapan jelang pelantikan Kita simak laporan dari Dipo Nur Bahagia berikut ini Dipo bagaimana persiapan di sana? DKI Jakarta tiba di balai kota sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Dan langsung menghampiri sejumlah masyarakat yang sudah menunggunya Dan juga langsung menghampiri awak media untuk memberikan statement terakhirnya Menjadi gubernur DKI Jakarta Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jarod Saiful Hidayat Ivo kepada awak media Beberapa diantaranya ialah tadi ia menjelaskan Walaupun sudah meresmikan air petra di kaosan Cilandak Namun hari ini dirinya masih memiliki sejumlah tugas Untuk menyelesaikan berkas-berkas yang masih belum ia selesaikan Dan jika nanti berkas-berkas tersebut tidak dapat diselesaikan di dalam balai kota Berkas-berkas tersebut akan dibawa menuju rumahnya Ataupun di rumah dinas Sebelum nantinya pada esok hari rumah dinas ini akan sudah dikosongkan Ataupun pada malam minggu Jarod sudah tidak lagi menempat di balai kota Dan juga rumah dinas yang berada di kawasan Suropati Tadi juga Jarod Saiful Hidayat menjelaskan bahwa akan mengambil beberapa hari Untuk berlibur bersama dengan keluarga yang mengingat selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Dirinya ini belum pernah keluar kota ataupun belum pernah mengambil cuti Sehingga setelah lepas menjadi gubernur DKI Jakarta Dirinya akan menghabiskan terlebih dahulu waktu beberapa hari bersama dengan sana keluarga Namun dirinya juga menyatakan bahwa akan tetap konsisten Untuk berkecimpung di dalam dunia politik ataupun di dalam partai politiknya Mengingat dirinya ingin tetap berkontribusi untuk masyarakat bangsa dan juga negara Dan juga dirinya menyatakan akan berpartisipasi dalam konsolidasi dimulai tahun 2018 dan juga tahun 2019 Tadi berdasarkan pengamatan kami di lapangan bahwa sejumlah karangan bunga memang masih dipasang Namun ada beberapa karangan bunga yang memang ditujukan untuk gubernur dan wakil gubernur baru DKI Jakarta Yakni Anis Rashid Baswedan dan juga Sandiaga Salahuddin Uno Yang rencananya pada Senin pekan depan ini akan dilantik secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Divo kembalikan dari studio Baik terima kasih Divo Nur Bahagia melaporkan langsung dari kantor Balai Kota Jakarta Selamat bertugas kembali Kita kembali lanjutkan dialog selamat datang Jawa Raja Jakarta Jika tadi Divo mengatakan hari ini Pak Jarot terakhir berkantor di Balai Kota Meskipun dalam beberapa hari belakangan ini sudah beres-beres barang ya Berkantornya hari ini terakhir Tapi tidurnya masih Kan mau jalan-jalan dengan keluarga Pak Jarotnya Sampai hari Senin Hari Minggu Hari Minggu sampai Senin Hari Minggu Baik Jika tadi Pak Prianto mengatakan bahwa ada poin-poin dasar ya Pak Prianto yang menjadi PR Pak Anisandi nantinya Salah satunya adalah membangun keharmonisan residu pilkada kemarin Kalau Pak Yait sama Mbak Bel menganggap bahwa ini nantinya akan menjadi prioritas atau apa yang akan menjadi prioritas? Ya seterusnya itu kita pelihara Rekonsiliasi ya Yang kalah Tapi yang paling susah ini yang bakal didupak SKPD-SKPD itu yang udah merasa bakal didupak Itu yang apa namanya Bagaimana ya Apakah itu mau direkonsiliasi? Karena memang dia menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang keliru dan bersemangat Misalnya soal reklamasi Ya kan Misalnya itu Itu ada yang kayak begitu Kemudian kalau yang dengan DPRD memang harus rasi Jangan sampai kayak Cakar-cakaran lah Nggak enak dilihatnya Lalu kalau mengenai stabilitas administrasi Itu penting menjaga Jadi supaya yang didupak Yang benar-benar penyakitnya udah kagak bisa diberesin lagi Gitu kan Nggak bisa diobatin lagi Dupak dia Tapi jangan asal dupak Gitu ya Dipilih Oke Kalau Pak Yir Ini menarik statement dari Pak Prianto Harus tiga ada harmoni Harmoni dengan Dewan Harmoni dengan warga yang masih belum move on Dan harmoni dengan media Benar Ini persoalannya kan Kalau sejak awal terus dimonitor Dipantau untuk mencari celah dan masalah Repot kita Karena DKI atau kota Kalau hanya diumbar masalah dengan masalah Kita tidak inovatif Inovasinya hanya inovasi mencari celah untuk kekurangan Tapi tidak punya inovasi untuk mengatasi persoalannya Susah tidak untuk mencapai harmonisasi ketiga ini? Sebetulnya harus tunjukkan dengan sinergi dalam bentuk prestasi Artinya harus ada bagi peran Sekali lagi misalnya sekarang kan tim harmonisasi sudah membuat dokumennya Dokumen dalam kontuk naskah secara apa Bukan akademik itu secara kajian sudah membuat Secara teknokrasi Sudah membuat penjabaran visi, misi, dan janji Sebagai modal dalam penyusunan RPJM-nya Jadi ke depan itu sebetulnya Pak Ani Sandi tidak perlu repot lagi Kalau visi, misi, dan janjinya itu sudah masuk dalam RPJM Nanti dibuat RKPD-nya Tinggal entukan target Yang paling berat adalah pada konteks elaborasinya Contohnya nanti yang dicari DP0 Bagaimana realisasinya? Bagaimana bentuknya? Dan lebih parah dan harus dicari lagi Siapa eksekutornya yang memang mampu menjalankan konsep DP0 itu? Cukup tidak Pak Yayat prestasi yang Pak Yayat Maksud ini Hanya mengabulkan janji-janji kampanye kemarin Tapi nanti ya Pak Yayat Saya juga nanti akan menanyakan ke Pak Priyanto Soal reklamasi yang tadi disinggung oleh Mbak B Tapi nanti usai jeda tetap bersama kami Dalam Speak After Lunch Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.